Gue sebetulnya gak kuat dengan bau obat. Gak kuat bau obat, apa gak kuat bayar? Hiiiiih! Kade, kade! Hey! Ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, dan share ke temen-temen kamu, oke? Happy watching! Lu yang jatuh hati ke dia? Aduh, jadi lu gak percaya nih sama gue? Lu lupa reputasi gue kayak apa? Gue percaya sama lu. Pokoknya, gak cuma dia yang bakal nyesel. Semua keluarganya juga ikutan nyesel akibatullah, Bu. Sip. Eh, Bu. Kalau belum becus kejalan ke salon, Di, mendingan usah deh, Bu. Tapi perasaan baik-baik aja, Bang. Lagian juga belum pernah ada yang komplain. Ya ini gue yang komplain. Pokoknya kalau gak diganti tiga kali lipat, gue lapar polisi. Biar ditutup deh, usah laundry. Elah, Bang. Masa iya gara-gara baju robek aja? Ape usaha ayah mau ditutup? Bentar, ayah makan apaan? Terser lah. Mau makan pasir, kek. Mau makan lubuk laut, kek. Selama nge-dilarang, gak apa-apa. Yang penting, ganti nih. Kalau enggak, gue gak jadi langganan, guys. Iya, bentar ya, Bang, ye. Ayah panggil anak ayah dulu. Boy! Boy! Eh, bagaimana sih? Lari hampir kejerit begitu. Ya, halo? Hah? Rumah sakit? Laras kecelakaan! Laras! Mak, 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 mak! Astaghfirullahaladzim, mak! Mak, mak, sadar, mak! Mak! Jangan, ngomong-ngomong, mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kucat? Pak Kucat, kenapa? Gak tahu nih, tiba-tiba pingsan. Cepat, bawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan, gak usah-usah. Dicipin kos kaki juga, biasanya bangun. Bawa ke rumah sakit aja. Bentar, saya ternyata bapak-bapak dulu. Halo? Laras, jadi kamu gak apa-apa? Oh, sehat-sehat aja, kan? Syukurlah kalau begitu. Katanya kamu kecelakaan. Oh, enggak, 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 enggak. Enggak, bukan apa-apa. Yang penting kamu sehat-sehat aja, ya? Yaudah, cepat pulang. Oke, yuk. Ada apaan, ya? Adik gue bayi-bayi aja di Bandung. Kalau memang ini penipuan. Tapi kok gak nyuruh mak gue transfer duit buat biaya operasi? Terori-ori. Sakit. Udah makan gak sih, lo? Kesempatan banyak. Bapak duduk di sini. Maaf, maaf. Saya kira bangku anak TK. Maaf, ya, ya. Dada, dada, dada. Gue udah tua, we. Lepas banyak di sini. Mas Pol, mas Pol gak apa-apa. Mas Pol gak mau. Apa yang ditemukan, Mas Pol? Aduh. Mas Pol gak apa-apa? Jangan sakit sama gue. Tantanya. Iya. Tantanya. 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 I'm sorry about you, Mom. Ya, gak apa-apa. Aku tuh sebetulnya. Umat aku tuh. Are you okay? Pakai acting, acting segala. Pakai nangis. Kebiasaan deh, Mas Boy. Masih aja melihat perempuan begitu. Lagu lama, tau gak? Udah tahu orang tua lagi sakit. Masih aja nyari kesempatan dalam kesempitan. Tunjukin. Gimana kamarnya? Itu. Ayo. Mak, kenapa bisa jadi begini sih, Mak? Udah, udah. Lagian juga gue kagak ape-ape. Sophie kan khawatir. Takut makan apa-apa. Sophie kan udah anggap maka ibu sendiri. Udah, udah. Ya Allah, baik banget kerja di anak, ya. Mbak, anak gue semua begini. Jadi begitu, Mas Boy, ceritanya. Iya, Boy. Tanya, tantenya. Lemon. Mak. Boy. Si Laras gak apa-apa kok. Sehat-sehat aja dia. Ah, yang bener ape, Boy. Lu kata si ape. Barusan Boy ngobrol di telepon. Dia baik-baik aja kok gak kecelakaan. Nah, terus si ape yang telepon tadi, Boy? Ya, biasa tantenya. Namanya juga orang iseng. Dia itu kepengen mungkin. Biar tantenya itu khawatir. Terus tantenya sakit. Iya kan? Untung kan lemon yang ditelepon. Coba kalau lemon yang ditelepon. Wah, lemon nanti yang akan sakit. Syukurin, syukurin. Jadi lu nyukurin gue sakit ini? Ih, tantenya. Terus sakit bawel. Pakai nyalain lemon lagi. Uuuuh. Babe, I need to go to the toilet. Nanti balik lagi ya. Ya, ya. Toilet dulu ya. Boy. Siapa itu? Kenal belum? Deket toilet aja. Itu temen lemon tantenya. Satu superguruan. Di desengener. Hahaha. Desengener? Oh. Tari pacar dulu, Boy. Hahaha. Eh, Boy. Udah tebusin obat, Mak. Udah kagak betar di rumah sakit. Bayarannya mahal. Iya, iya, iya. Sofi, makasih ya udah nungguin, Mak. Sama-sama. Yaudah, tantenya sabar-sabar aja di sini. Kau usah mikirin uang. Udah. Loh, Mas Boy. Kenapa balik lagi? Gue tuh sebetulnya paling gak kuat kalau nyium bau obat, Mon. Terus? Jadi lu aja yang nebus deh. Ragu lama. Gue tuh sebetulnya gak kuat dengan bau obat. Gak kuat bau obat, atau gak kuat bayar. Hahaha. Ih. Yaudah. Lemon aja. Ya ampun, tantenya. Gue ini di mobil. Yaudah, lemon ke sana. Pasti beres. Aman. Tanpa jejak. Hah? Kecewa nih. Hahaha. Yuk, Ismi. Hahaha. Permisi. Mau buka pintu? Ini mobil kamu? Ya iyalah. Masih mobil orang. Malu-maluin dong. Ini koncinya. Hahaha. Kenapa sih? Kamu Boy ya? Hmm. Lumayan juga. Gak apa-apa deh. Ngaku-ngaku sebagai Mas Boy. Hahaha. Iya. Aku Boy. Kamu siapa ya? Eh? Manggil aku ya? Hei! Ai! Ai! Ya ampun. Gede-gede amat. Hahaha. Ketelus Bogor. Hajar dia. Hah? Hei! Hei! Jangan main kerubutan dong. Kenapa aja main hajar-hajar aja. Beraninya main kerubutan. Selain diri dong. Hei! Kodok! Lo tuh belum kita pukul. Hei! Yaudah. Kalau begitu pukul-pukul aja. Aduh! 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 Apa-apa-apa nih? Aduh! Semuanya udah beres sama Sofi, Boy. Jadi lu kagak usah mikirin biayanya. Aduh! Aduh! Kita ini kan baru kenal sama Sofi. Masa dibayarin sama dia? Kan gak enak, Mak. Aduh! Aduh! Ia mad boy! Aduh! Lembur dipukul anak orang, orang! Bentar, bentar, bentar. Lu manggung dimana lagi? Ini mad boy! Orang lembur dipukulan. Pukulin? Iya! Tuh liat tuh apa babak-babak. Aduh! Mana sakit banget lagi. Siapa yang mukulin, mon? wajar torah itu dia orang yang gede gak ada yang kecil gak ada lemon doang kalau gede gue gak berani mon percuma doang mungkin lo ampe merah-merah gitu mon iya tatanya mon kasih tau mon dimana tempat apoteknya di mas boy lemon pikir yang ngebungin lemon apoteknya ini makanan buat apaan inget ya tugas lo cuma deketin dia terus lo tinggalin iya gue pegang janji gue kok lagian ini makanan buat gue sendiri kok inget kalau lo bikin kaca semuanya lo tau siapa gue kan sofi lah boy selama ini emak kagak pernah minta ape-ape dari lo emak cuma pengen lo jadi lebih dewasa berhenti ya mainin cewek lo nikah dah lagian sofi anaknya baik ya lo juga kudunya kasihan namanya adik lo laras boy dia juga butuh bimbingan kalau bukan lo yang bimbing siapa lagi babel lo juga udah kagak adek pan eh ternyata lu gak sejahat yang sofi ceritain boy emak itu permintaan mak gue coba dulu ya boy kan belum kenal banget sama dia ya gue jalanin aja dulu deh emak yakin sofi anaknya baik eh yakin dah emak eh gue yang gak rela boy gimana beres beres dong beres mbak orang yang tadi itu kita kita ajar kelepar-kelepar bonyok habis itu kan yang gak bikin lemon eehh gak beres-beres dendam nih eehh 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 abis dendam ah bandennya gede-gede sih eehh ntar bonyok-bonyok lagi deh eehh tapi kok yang dipukulin tadi gak ganteng ya eehh iya mungkainya minus heehh iya kita aja nenek kok sama dia heehh maksudnya iya pokoknya jauh dari bayangan gak sesuai sama yang mbak sofi ceritain hah bayangan kayak setan aja iya bener mbak kayaknya gak mungkin deh mbak sofi itu tergila-gila sama orang kayak dia heehh model kayak gitu banyak di luahkan mbak heehh belum tau siapa gue oh nek gak iya 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 apa deh apa heehh ngondek heehh barangan orang jantan begini bilang ngondek heehh kalian salah orang itu lemon bukan boy tuh kan heehh heehh lemon juga ada piling pasti dia gebungin salah orang heehh jadi babak-babak deh tuh heehh kok dia ngobrol sama si sofi ya jangan-jangan ini mas boy harus tahu aku tahu bahaya ini bahaya ini bela bela gawat bel gawat lemon sekarang udah tahu siapa yang ngebungin lemon loh emang waktu dipukulin lo ngerem aduh bukan begitu maksudnya sekarang itu lemon tahu siapa biang keladi di permasalahan ini i know lemon aku juga udah tahu hahh sebenernya mereka tuh salah sasaran mukulin lo harusnya mereka itu mukulin mas boy tapi sebenernya ini salah gue juga sih salah lu gimana sih gua sebenernya ngedeketin mas boy cuma buat nyakitin dia sama keluarganya astagfirullah dan gua dibayar sama sofi ya ampun bela sejak kapan sih lo jadi orang bayaran bel asal lu tahu aja lu kan sahabat gue dan mas boy juga sahabat gue masa lu sakitin dia sama aja lu nyakitin gue iya makanya semua ini tuh cuma skenario nya si sofi aja hahh ya kan gua gak tahu kalo ternyata mas boy itu orang baik emang dasar sofinya aja yang saiko aduh ya udah bel sekarang kita ke tempat mas boy aja kita kasih tahu siapa biang keladinya ya ayo ngomong ngomong lu dibayar berapa sih apa 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 apa